10 aparatur sipil negara atau ASN yang diganti penjabat Bupati Tebo Jumat lalu menuai persoalan. Dari 10 ASN yang dirotasi, satu diantaranya calon wakil Bupati Harmain yang menjabat sebagai asisten Bupati bidang politik. Untuk itu Panuas Tebo menyurati PJ Bupati dan BKD Tebo untuk mempertanyakan landasan melakukan pergantian ini. Pimpinan Panuas Tebo Fahmi mengatakan saat ini Panuas sedang menunggu jawaban dari PJ atas pelantikan yang dilakukan pada Jumat 21 Oktober lalu. Karena dalam aturan, kepala daerah dilarang melakukan rotasi tanpa ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Kemarin kan sudah kita surati, minta data-data melakai pelantikan salah satu pasangan calon, tapi sampai hari ini kita belum punya data itu. Dan terakhir jadi sudah kita tunggu. Artinya kita akan memasuki surat bagi pemanggilan terhadap PJ Bupati. Pak Harmain sebagai calon, salah satu pasangan calon, terus BKD. Fahmi meminta kepada Bupati untuk memperlihatkan surat keputusan atau perintah dari Kementerian atas pergantian yang dilakukan. Karena ini menyangkut peserta Pilkada Serentak 2017 mendatang. Sedangkan untuk kategori pelanggaran, Panuaslu masih melakukan kajian. Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!